Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial ke kalian gimana caranya membatalkan pesanan di Shopee yang setatusnya sudah dikemas dan sudah dibayar nah tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya oke teman-teman, kalian bisa langsung aja buka aplikasi Shopee-nya nah silahkan lakukan pemesanan terlebih dahulu nah disini aku udah punya pesanan yang masih dikemas nah kita bisa lihat nah untuk pembatalan atau pengajuan pembatalan pesanan yang sudah dikemas dan ini aku menggunakan metode pembayaran Shopee Pay nah syaratnya adalah kalian bisa lihat perbandingan dari pesanan yang atas dan bawah pesanan yang bagian atas itu belum terkonfirmasi dan pesanan yang bawah sudah terkonfirmasi nah untuk pembatalan itu lebih mudah yang belum terkonfirmasi nah untuk pesanan yang di atas ini kan belum terkonfirmasi ya teman-teman belum ada tulisan pengirim sedang mempersiapkan pesanan anda nah jadi untuk pesanan yang di atas kita bisa langsung aja klik kemudian kita gulir ke bawah kemudian kita klik batalkan pesanan silahkan pilih alasan kalian ingin mengubah alamat pengiriman atau penjual tidak membalas chat ingin merubah rincian produk atau pesanan dan lain sebagainya kita langsung aja klik kemudian kita konfirmasi nah maka dia langsung terbatalkan otomatis ya teman-teman kalian bisa lihat nih teman-teman total pesanannya adalah Rp55.000 nah apabila pesanannya memang belum terkonfirmasi atau belum dikonfirmasi penjual dananya akan balik langsung ke Shopee Pay kalian bisa lihat disini nah disini ada pengembalian dana berhasil Rp55.000 tapi apabila kalian pesanannya sudah terkonfirmasi seperti ini kalian bisa langsung aja nih klik kemudian kalian gulir ke bawah silahkan klik batalkan pesanan kemudian pilih alasannya dan konfirmasi nah tapi ketika kalian memang pesanannya udah dikonfirmasi dan udah disiapkan oleh penjual maka kalian harus menunggu persetujuan dari penjualnya dan apapun keputusannya itu ada di tangan penjual apabila penjualnya tidak menerima pembatalan kalian maka barang tetap akan dikirim nah untuk pembatalan juga hanya bisa satu kali ya teman-teman dan nanti ketika penjual sudah menyetujui pembatalan kalian maka dana akan balik ke Shopee Pay kalian untuk apapun itu metode pembayarannya misalkan kalian bayar ke Indomaret, ke Transferbank, dan lain sebagainya maka pengembalian dana akan diletakkan atau diberikan melalui Shopee Pay jadi pastikan Shopee Pay kalian aktif ya teman-teman kalian bisa rundingan dulu ke penjual terlebih dahulu melalui chat ya oke teman-teman mungkin itu dulu yang bisa aku share ke kalian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe see you next video, bye bye